yang siap sama-sama katakan Amen tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus please sit down welcome home GBI Pelita, nice to meet you all please join with our social media shalom juga bagi saudara yang ada di Youtube dimanapun saudara berada Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini saya rindu di ibadah Pentecostal saudara punya kerinduan menjadi saksi Kristus, katakan saya menjadi saksi Kristus satu duanya, saya menjadi saksi Kristus, bilang sebenarnya jadilah pelayan Kristus saudara di dalam tema yang saya akan bawakan ini adalah di ibadah Pentecostal bagaimana kita menggelorakan karunia roh atau mengobarkan karunia roh, untuk ibadah dua ini saya membawa, bagaimana kita menjadi saksi Kristus bagaimana kita menjadi pelayan Kristus, pelayan jangan dipikirkan hanya di gereja salah satu di gereja tapi di kantor, di rumah, di sekolah dimanapun kita berada jadilah pelayan Kristus sehingga setiap pekerjaan saudara menggambarkan Kristus dalam pekerjaan Roma pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayat 8 mari sama-sama kita baca 1-2 yang karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku aku berkata kepada setiap orang diantara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani jika karunia untuk mengajar baiklah kita mengajar jika karunia untuk menasehati baiklah kita menasehati siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan suka cita. Saudara yang saya kasihi bahwa perayaan di Israel itu ada tiga. Yang pertama perayaan besar pasca. Perayaan pasca itu adalah perayaan mengingat bagaimana Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bagaimana mereka keluar dari perbudakan dosa. Nah saudara yang kedua adalah perayaan pentakosta. Perayaan pentakosta ini adalah perayaan tujuh minggu setelah pasca. Maka dikenal pentakosta dalam perjanjian lama disebut adalah perayaan tujuh minggu setelah pentakosta. Yaitu perayaan dimana ucapan syukur atas hasil-hasil panen yang mereka dapatkan. Yang ketiga adalah perayaan pondok daun. Pondok daun ini adalah perayaan dimana mensyukuri dari semua hasil bumi di Israel. Mereka merayakannya dengan ucapan syukur. Tiga perayaan ini sangat besar di Israel. Perayaan pasca, perayaan pentakosta, perayaan pondok daun. Nah saudara pentakosta yang kita dapatkan dalam perjanjian baru yang disebut adalah pencurahan roh kudus. Sangat penting saudara merayakan pentakosta. Memang ada namanya gereja pentakosta di Indonesia. Tapi pentakosta itu bukan hanya untuk satu merek gereja. Semua gereja mengalami yang namanya pentakosta. Hanya mungkin caranya aja yang berbeda-beda. Ada gereja yang sepuluh malam berturut-turut mereka menantikan pencurahan roh kudus. Kita minggu lalu tiga hari berturut-turut. Ada gereja yang tidak terlalu mendalami karunia roh. Gereja battle Indonesia adalah gereja aliran karismatik. Karismatik artinya adalah karisma. Karisma itu artinya aliran roh kudus. Sehingga gereja aliran roh kudus lebih menguat di bidang aliran roh kudus. Tapi tidak cukup hanya roh kudus. Penting juga firman Allah. Khusus untuk aliran karismatik. Mereka banyak gereja yang mengajarkan tentang roh kudus. Termasuk gereja battle Indonesia. Oleh karena itu, saudara mungkin di gerejamu yang lama kurang terlalu dalam digali tentang roh kudus. Tapi izinkan pada hari ini, saudara memahami apakah yang dimaksud dengan Pentecostal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah saudara, di dalam kisah para rasul 2, dalam kisah para rasul 2, sama kita baca ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dimana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, pada waktu Yesus mau naik ke sorga. Dia melarang para rasul dan para murid-muridnya. Jangan tinggalkan kota Yerusalem. Tunggu janji Bapak. Ya itu akan ada yang namanya baptisan roh kudus. Di Alkitab ada namanya baptisan Yohanes. Baptisan pertobatan. Baptisan keselamatan. Itu adalah baptisan selam. Di gereja battle Indonesia, dia menganut baptisan selam. Baptizo. Di beberapa gereja, baptisan percik. Tidak perlu dipersoalkan. Bagi saya sebagai pendeta, tidak perlu itu. Harus dipersoalkan. Biarlah sesuai dengan gereja itu, doktrinnya saling menghormati. Jadi saya pendeta yang tidak mempersoalkan hal-hal yang menurut saya itu sudah doktrin. Kalau sudah doktrin, yang ada nanti jadi bertengkar. Ya, tidak usah. Ada gereja yang menganamkan, jangan makan darah. Ada gereja yang menganamkan, boleh makan darah. Bukan masalah apa yang dimakan, apa yang dikeluar katanya. Nah, kalau kita gereja battle Indonesia menanamkan, jangan makan darah. Karena darah itu mengandung nyawa. Dalam kisah, dalam perjanjian baru ada ayatnya. Dalam perjanjian lama juga ada ayatnya. Nah, itu pun tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu. Bahkan saya berani mengatakan tidak perlu diperdebatkan. Hal-hal yang menyangkut saya, yang tidak harus kita paksakan kepada orang. Doktrin itu adalah satu aturan gereja yang sudah dari atas ke bawah. Saling menghormati. Ada gereja yang mengajarkan anti-adat. Kalau gereja battle Indonesia mengajarkan adalah tolaklah adat yang menyimpang dengan firman Allah. Itu dia. Jadi bukan anti-adat. Gereja battle Indonesia tidak menanamkan anti-adat. Tapi tolaklah kalau adat itu sudah mulai berhalah. Mulai kepada hal-hal menyimpang. Contoh, kalau menortor orang mati. Kan itu ada spiritnya, ada rohnya yang kadang-kadang bisa kesurupan. Gereja battle Indonesia itu melarang. Jangan tari orang mati. Karena dia punya roh. Dan bisa masuk kesurupan. Nah, kita diajarkan seperti itu. Tapi, sekali lagi tidak dipaksakan. Untuk kebaikan-kebaikan umat. Diajarkan yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini jangan. Contoh, mengongkal holi. Apakah boleh mengongkal holi atau memindahkan tulang. Gereja battle Indonesia boleh. Sepanjang tidak punya keyakinan. Contoh, kuburan opung saya di sini mau dibuat jadi jalan besar. Mau tidak mau kuburannya harus dipindahkan. Itu boleh. Tapi, kalau kuburan opung saya dipindahkan. Kemudian supaya lebih diberkati saya kalau kuburan di sini. Kemudian ada acara ritual. Melepaskan hewan. Kemudian menyembah-menyembah. Opung mula jadi nabolon. Nah, itu sudah berhala. Bolehkah kita cuci muka di kuburan? Boleh. Sepanjang tidak punya keyakinan. Untuk segar. Untuk membuang biluk di mata. Boleh. Tapi jangan ada keyakinan itu maksudnya. Keyakinan jangan sampai ada, oh nanti jangan didatangi bapakku. Jangan didatangi mamaku. Alkitab bilang tidak ada hubungan yang mati dan yang hidup. Jadi saya ditanya orang, bolehkah cuci muka di kuburan? Boleh. Tapi tidak boleh keyakinan. Kalau keyakinan itu sudah berhala. Itu sudah menyalahi Alkitab. Bolehkah kalau habis penguburan lihat ke belakang? Boleh. Apa salahnya? Nanti dijemput katanya. Siapa menjemputmu? Hanya bapak di sorga yang bisa menjemput orang. Dia yang berkata, dia yang memberi nyawa, dia yang mengambil nyawa. Bukan karena kau toleh begini. Bolehkah membuat garam di peti mati? Jangankan garam. Cabai boleh. Bawang pun boleh. Kopi boleh? Boleh supaya jangan busuk. Es boleh dibawa? Boleh supaya jangan busuk. Tapi kalau kau buat garam dengan keyakinan, itu berhala. You understand? Jadi gak bukan masalah boleh, tidak boleh. Apakah yang kau lakukan itu mengandung keyakinan? Apakah yang kau lakukan itu memindahkan imanmu kepada berhala lain? Bukan lagi ke Tuhan Yesus. Itu tidak boleh. Ya? Saudara mulai pahami. Bilang sebelahnya. Kau cuci muka gak di kuburan? Tanya sebelahnya. Nah dari ketawamu awal ketauan. Betul gak saudara? Saya gak saya katakan salah. Gak masalah. Sepanjang tidak ada ke keyakinan. Itu loh. Keyakinanmu kepada Tuhan Yesus gak boleh kau pindahkan. Pokoknya keyakinanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Boleh. Apa salahnya ulos? Ulos kan simbol. Budaya. Ya gak ada salah lah. Menurut saya. Tapi kalau kita harus menggunakan ulos itu supaya kita diberkati. Itu salah. Bolehkah berdoa di kuburan? Kalau engkau susah, kau pergi ke kuburan opungmu. Bolehkah kau berdoa di kuburan opungmu kalau engkau gagal di perantauan? Boleh. Dimana aja boleh berdoa. Tapi jangan berdoa di kuburan. Karena engkau minta berkat dari opungmu. Opung. Ngarwabihami. Nah apa artinya itu? Berkatilah pahu pumon. Berkatilah cucu-cucumu ini di perantauan. Gak belum punya anak kami opung. Tolonglah beranakkan kami. Gak bisa. Gak bisa opungmu ngasihkan engkau punya anak. Seandainya opungmu ngomong. Dia akan ngomong. Aku udah mati pun kau ganggu. Yang kurang susahnya kau buat aku rupanya. Lucu-lucu lah orang Kristen itu. Itu yang namanya sinkritisme. Percaya Tuhan. Tapi percaya roh-roh nenek moyang. Itulah berhala sinkritisme. Dia tidak. Yang benar itu kita hanya percaya Tuhan Yesus. Gak boleh percaya nenek moyang. Gak boleh. Gak boleh saudara. Gak boleh. Ada lagi orang punya siu. Siu apa dia? Oh dia lahir tanggal sekian. Kau siu kambing. Oh ini siu apa? Oh ini siu babi. Babi dengan kambing gimana? Payah. Enggak. Kita orang Kristen gak boleh lagi. Siu kita siu Yesus. Amen. Apa si omu? Yesus. Jadi gak ada. Gak ada lagi istilah. Oh aku ini bintangnya bintang Scorpio. Kau cancer. Kau gemini. Bimbang sana, bimbang sini. Cintamu sebentar naik, sebentar putus. Mau kali kau dibodoh-bodohi bintang-bintang itu. Bintangmu adalah bintang Tuhan. Yesus. Amen. Saya berharap saudara memahamilah. Supaya saudara, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Apakah ini memindahkan imanku? Itu yang kau jawab di hatimu. Kalau dia memindahkan iman, jangan lakukan. Saudara yang saya kasihi. Para rasul dan para orang percaya itu bergelora. Sangat semangat. Menantikan hari Penta Kosta. Penta 50. Hari ke 40 Yesus naik. Hari yang ke 50 roh kudus turun. Maka dikatakan Penta 50. Hari Penta Kosta pencurahan roh kudus. Yesus berkata, terimalah roh kudus. Supaya engkau punya kuasa. Dan engkau menjadi saksi Kristus. Di Yerusalem, Judea, Samaria. Ujung-ujung bumi. Jadi pesan Yesus yang terakhir. Sebelum dia naik ke sorga. Itu kisah 1 ayat 8. Terimalah roh kudus. Maka engkau menerima kuasa. Dunamos. Energi. Kekuatan. Power. Sehingga kalau engkau punya roh kudus. Engkau punya kuasa. Ingat saudara. Ketika saudara terima Yesus. Engkau sudah menerima ala Bapak. Ala anak. Ala roh kudus. Ala tritunggal. Nah, ala tritunggal. Yang bekerja sekarang di hatimu adalah Ala roh kudus. Ala roh kudus itu di dalam dirinya pun ada ala Bapak. Ala anak. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi secara wujud nyatanya. Yesus naik ke sorga. Maka aku mengerimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah ala roh kudus. Ada di hatimu. Ala roh kudus ada di hati saudara. Untuk menolong. Untuk menghibur. Disebut dia penuntun para kletos. Disebut dia pembelamu yang agung. Adalah roh kudus. Adpokat. Adpokat itu pembela. Kalau kita lihat ada pengacara. Pembela klaimnya. Dia ada pembela. Dalam dirimu ada pembela yang namanya adalah Ala roh kudus. Pribadi Allah yang ketiga. Dia pembela mu. Dia advokat mu. Adpokat itu pembela hidup mu. Makanya ketika saudara punya persoalan. Jangan biarkan advokat mu. Pembela mu diam. Pembela mu biarkan dia bicara. Bahkan menuntun mu. Mengarahkan mu. Maka saudara tidak pernah dibiarkan sendirian menghadapi kesulitan hidup mu. Kesusahan hidup mu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ada ala roh kudus di hati saya. Dialah konselor yang sangat baik. Konselor yang tidak mau bocor mulutnya. Saudara konselor yang lain orang-orang kau ceritakan masalahmu. Belum tentu masalahmu akan jadi rahasia. Masalahmu akan cenderung menjadi cerita umum. Dan bisa suatu waktu yang kau ceritakan itu kawanmu. Suatu waktu lawanmu. Kalau dia jadi lawanmu semua rahasia yang pernah kau bocorkan diceritakannya semua dengan persidia. Be careful. Hati-hati kau menceritakan masalahmu dengan orang. Boleh tapi yang dapat dipercaya. Orang tua, pendeta. Kalau tidak jangan ceritakan. Konselor yang sejati itu adalah roh kudus. Saya sangat terberkati dalam hidup saya. Ada ala roh kudus di hati saya. Sadarilah saudara. Ala roh kudus ada berdiam di dalam hatimu. Katakan ala roh kudus berdiam di hati saya. Ala roh kudus berdiam di hati saya. Sebagai pembela hidupku. Penuntun hidupku. Penghibur hidupku. Bilang sebelahnya sering-sering bicara dengan roh kudus. Kutanya sama saudara. Saudara sering gak bicara dengan roh kudus? Halo? Apa jadinya kalau seorang pengacara? Kok panggil jadi pengacara lah Pak John. Jadi pengacara saya. Tapi dia selama jadi pengacara saya diam-diam aja. Saya ada persoalan, udah dituntut hukum. Akan disidang, akan ditangkap. Akan begini, akan begini. Ini ada pengacara. Kenapa pengacara diam-diam aja? Dia pembela aku. Dia aku ceritakan begini loh. Begini loh Pak pengacara. Begini, begini. Oh ya tenang aja, tenang. Ini hukumnya begini, 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 begini. Dia memberikan tuntunan. Nanti kalau kau ngomong, jangan banyak ngomong. Karena banyak ngomong kau banyak salah. Lebih bagus kau banyak diam-diam aja. Supaya gak nampak bodohmu. Kira-kira begitu. Nah saudara, karena kan ada orang kalau diam-diam kan makanya cwek-cwek. Kalau kau jumpa cowok yang diam-diam, kau gak tau dia bodoh. Makanya jangan kasih dia diam. Lemparkan pertanyaan. Baru nampaklah bodohnya. Jawabannya. Wajah ganteng tapi bodoh. Nah saudara. Saudara, saudara. Rok kudus yang ada dalam diri saya sebagai advokat. Pembela saya. Saya ngomong dong. Rok kudus begini. Istriku lagi marah ini. Apa yang harus kulakukan? Aku serius, serius. Ini kesaksian saya. Ini marahnya tingkat dewa lagi. Kan ada tingkat marah istri itu ya. Kalau tingkat marah yang itu biasanya pelan-pelan suara agak kuat aja. Kalau udah mulai tingkat dewa, udah mulai kayak petir. Kadang-kadang kalau ada tingkat dewa itu gak tau lagi apa yang dibilang dia. Apa yang... Kayak serangan apa? F-16. Kan perempuan kalau udah kesesak hatinya kan tahap aja dibilang. Kita pun gak tau apa yang dibilangnya dia. Lebih mudah menafsirkan bahasa roh daripada bahasa istri kalau marah. Nah ketawa lah engkau laki-laki ya. Kalau kau udah menikah, kau rasakan lah, kau rasakan ini. Nah gampang memahami wanita ini. Dia gak bisa menyampaikan isi hatinya dengan mudah dimengerti. Dibuatnya sulit kita mengerti. Maunya apa? Sulit kadang-kadang. Kalau mudah mengerti kan enak. Pa, tolong papa ambilkan benda itu. Kan jelas. Pa, tolong kusuk pundaku. Kan jelas. Tapi wanita gak mudah seperti itu. Gak bisa. Dibuatnya sulit. Dibuatnya laki-laki itu jadi apalah maunya. Nanti kita tanya, nanti kita bilang. Oh iya, maumu mau diambil sekarang. Enggak, setahun lagi. Setahun. Kok bisa? Ya, yang ketawa ini pelepasan ini kalian. Betul gak saudara? Kita kan baik-baik. Jadi sekarang mah kita ambil setahun. Setahun lagi ambil. Dan betul-betul setahun lagi kau ambil. Disalipkanlah kau. Memahaminya gak gampang. Saya banyak belajar dari roh kudus. Roh kudus, apa yang mau kukatakan sama istriku? Kolose 4 ayat 6. Hiduplah dengan perkataan penuh kasih. Dan pilihlah kata-kata apa yang mau kau jawab. Itulah rumah tangga yang bagus. Rumah tangga yang bagus 70% kuncinya komunikasi. Roh kudus, saya tanya sama roh kudus. Apa yang mau saya bilang? Kadang-kadang roh kudus bilang begini di hati saya. Sabar. Dia sedang mengeluarkan pelurunya. Sabar. Sabar. Nah kadang-kadang perempuan ini gak ingin dijawab. Betul? Kadang-kadang perempuan ini gak ingin dijawab. Pokoknya kita perhatikan, kita dengar. Oh iya. Nah gini-gini aja. Begini, begini, begini. Itulah rumah siapa itu. Jahatan begini, begini, begini. Yang itu juga begini, begini. Begini, begini. Nanti engkau, kalau engkau dengar suara roh kudus, dengar saja. Aku udah hafal itu. Ada gerakan di hati aku dengar. Tapi kalau di dalam diri saya gak saya dengar urapan roh kudus. Jawab, jawab. Langsung. Oh, makin jawab-jawab ya? Makin apa ya? Makin tambah korseletnya, makin repot kita. Gak setiap saat seperti itu. Tapi ketika seperti itu, saya butuh roh kudus menolong saya. Ketika aku bicara dengan keluarga ipar, keluarga mertua, atau tetangga saya, atau orang lain. Saya banyak ditolong oleh roh kudus. Apa yang mau saya katakan. Pernahkah engkau mendengar di hatimu ada kalimat? Ketika engkau direndahkan, dikucilkan, ada kata? Sabar. Ampuni dia. Ampuni dia. Ada lagi kalimat. Dia lagi banyak masalahnya. Mengertilah engkau. Jangan kau jawab. Jangan kau lawat. Betul. Ternyata dia lagi banyak masalah sehingga keluar segala macam perkataan. Nah ketika engkau didengar tuntutan roh kudus, engkau bisa membuat masalahmu jadi lebih baik selesainya. Sangat penting ala roh kudus adalah ala pribadi. Ingat, tiga pribadi ala bapak, ala anak, ala roh kudus dalam satu kesatuan dalam Tuhan, Yesus Kristus. Seperti saya seorang bapak, katakan saya lah gambaran ala bapak, maka dalam diri saya ada roh namanya ala roh kudus. Di dalam pikiran saya ada firman namanya ala anak. Firman menjelma jadi manusia. Nah tubuh saya gambaran bapak, dalam diri saya ada ala roh kudus, dan di dalam pikiran saya, hati saya ada firman Allah. Tiga pribadi, satu kesatuan. Bukan satu pribadi ya, tiga pribadi. Tiga pribadi tapi dalam satu kesatuan. Tepatnya saudara, kita gak bisa membahas secara jelas persis bagaimana sebenarnya semuanya itu. Nanti pada waktu kau di sorga, engkau akan lebih tahu. Allah kita, Allah tidak terbatas. Kita terbatas untuk memahami seluruh kealahannya. Tetapi secara gambaran di Alkitab, itulah disebut dia Allah Tritunggal. Tapi Allah kita itu satu, Esa. Nah saudara, bagaimana agar hidup kita menggelorah karunia roh kudus di hari Pentecostal? Yang pertama adalah mempersembahkan hidup tidak hidup seperti dunia. Roma 12 ayat 1 saudara, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Katakan, saya mempersembahkan tubuhku. Saya mempersembahkan tubuhku. Sebagai persembahan yang hidup. Semua yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahku yang secati. Saya persembahkan tubuhku. Nah ada orang mempersembahkan tubuhnya jadi membunuh diri. Kita gak diacarkan begitu. Ada orang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhannya dengan cara dia membawa bom. Dan dia membomkan dirinya dan orang lain banyak mati. Kekristenan bukan seperti itu. Mempersembahkan tubuhmu artinya engkau persembahkan pikiranmu. Engkau persembahkan pekerjaanmu. Engkau persembahkan keluargamu. Engkau persembahkan segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang secati. Jadi kalau saudara ada di pekerjaan. Engkau mempersembahkan pekerjaanmu sama Tuhan. Pekerjaanmu itu adalah bagian ibadah. Ketika suami mengasihi istri. Itu adalah ibadah. Ibadah. Ketika menantu memandikan mertuanya sakit. Itu ibadah. Ketika aku merawat anakku sakit. Itu sama nilainya ibadah dengan aku kotbah di sini. Jangan salah sangka. Kalau saya kotbah di sini, oh nilai ibadahnya 10. Kalau saya menjaga anak saya sakit. Atau menjaga orang lain sakit. Nilai ibadahnya 8. No. Nilai ibadah yang sejati itu apakah yang kau lakukan itu untuk Tuhan? Ada orang di gereja belum tentu untuk Tuhan. Ada orang di gereja itu untuk dirinya. Ciri-cirinya apa? Kalau gak didengar pendapatnya tersinggung. Nah itulah untuk dirinya. Pernahkah engkau jumpai di gereja ada orang tersinggung? Karena pendapatnya gak diterima. Ide-nya gak diterima. Sehingga dia tersinggung. Itulah membuktikan dia bukan untuk Tuhan. Dia untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Ibadah yang sejati itu adalah semua yang kulakukan untuk Tuhan. Kalau ada orang yang menolak, gak masalah. Karena itu kulakukan untuk Tuhan. Yang penting semuanya kulakukan untuk Tuhan. Pesanku sama saudara. Persembahkan hidupmu. Makanya ketika saudara bangun pagi, berdoa. Persembahkan hidupmu. Bapak, ku persembahkan hidupku. Sebagai persembahan yang hidup. Kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati. Amin. Jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Hidup. Saudara sekarang pun di gereja ini apakah sudah pasti ibadah? Belum tentu. Masuk ruang gereja iya. Tapi ketika pikiranmu lari-lari kemana-mana. Dengar kotba. Pikiranmu. Ayam penyek, mie pangsit. Pahatuk majemiton, Tuhan. Pikiranmu. Engkau tidak ibadah. Engkau sedang duduk di gereja memikirkan ayam penyek. Ibadah itu ketika engkau mempersembahkan. Ketika orang mempersembahkan hidupnya, ekspresinya nampak. Ketika engkau mempersembahkan hidupmu sama Tuhan. Akan kelihatan ekspresimu saat ibadah. Saat dengar kotba ini pun akan kelihatan kok engkau mempersembahkan hidupmu. Mana mungkin kau mempersembahkan hidupmu sama Tuhan? Tuhan bilang, gak kuterima yang ngantung-ngantung. Saudara coba aku tanya. Kalau saudara mempersembahkan sesuatu buah kepada pacarmu. Apakah kau pilih buah yang melos? Ibu Tuhanmu udah melos? Yang keriput? Yang kusuk? Yang jelek? Yang udah mau busuk? Mana kau terima? Mana kau kasih itu? Pasti kalau kau kasih kepada dosenmu, kepada pacarmu, calon mertuamu. Pasti kau pilih buah-buah yang, buah apple yang segar. Kau pilih buah jeruk yang segar. Kau pilih buah pisang yang segar. Kau bersembahkan. Sama kalau kau ke gereja. Kalau kau mau datang ke gereja, datanglah dengan sorak-sorai. Datanglah dengan suka cita. Datanglah dengan semangat. Karena kau mempersembahkan hidupmu bukan untuk saya. Untuk Tuhan. Saya juga berkotbah bukan untukmu. Untuk Tuhan. Yang paling utama. Oleh karena itu, persembahkan hidupmu. Amin? Kalau kau mempersembahkan hidupmu, aku yakin kau memberikan yang terbaik. Dengar kotbah pun yang terbaik. Duduk yang terbaik. Karena ada orang dengar kotbah, duduk kayak di pantai dia. Seloncor begini. Ada loh. Dari parah lagi. Pernah aku lihat dia. Aku lihat matanya. Dilihatnya saya. Dia sambil kayak gini. Saya langsung. Saya pernah. Gini dia. Oh Tuhan, apa salah aku? Lebih baiklah yang kulihat itu kayak gini kan. Kan gak pengaruh sama aku. Aku pernah. Ada lagi perempuan. Aku kuat berada semangat. Matanya kayak gini. Apa lagi? Udah bahaya-bahaya loh. Pendeta pun dimimbar masih bisa dipistak. Coba lah. Masih bisa lagi digoda-goda. Kan grogi saya, betul? Ini ada apa? Aku yakin dia gak mempersembahkan hidupnya. Sehingga dia mulai menggoda para pendeta. Jangan pikir gak ada pendeta yang terjatuh loh dengan godaan begitu. Persembahkan hidup saudara. Amin. Nampak itu. Makanya saya bangun pagi segar. Kenapa? Markus 1.35 dikatakan. Markus 1.35. Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Hari masih gelap. Dia berdoa kepada Bapaknya. Maka yang paling ku suka itu pagi-pagi benar. Bangun jam 5, setengah 6. Berdoa. Mesbah doa. Saat teduh. Supaya kusuk. Supaya kita lebih bisa mendengar suara Tuhan. Jujurnya banyak suara di pikiran kita ini. Banyak kali suara. Sampai kita gak bisa dengar suara Tuhan. Saudara. Ketika engkau berdoa di hadirat Tuhan. Engkau bisa mendengar suara Tuhan. Di saat teduh. Kusuk. Ada perkataan-perkataan di hatimu. Kuatkan hatimu. Jangan menyerah. Aku menyertai engkau. Sedikit lagi ada kemenangan. Maju terus. Aku menyertai engkau. Kuatkan hatimu dalam pernikahanmu. Kuatkan hatimu mendidik anakmu. Kuatkan hatimu dalam kesakitanmu. Kuatkan hatimu dalam keuanganmu yang susah. Yang berat. Di sana. Di depan sana. Ada yang terbaik. Aku menyertai. Saya berkali-kali mendengarkan kata Tuhan Yesus di hatiku. Kuatkan hatimu. Aku menyertai engkau. Bukan hanya Yosua 1 ayat 8. Bukan hanya Yosua mendengar itu. Setiap orang. Yang punya roh kudus di hatinya. Engkau bisa dengar itu. Aku menyertai. Jangan takut. Aku menyertai. Ketakutanku hilang. Zup. Sekejap. Karena ada kalimat dalam hatiku. Aku menyertai. Jangan takut. Yang penting. Yang kau lakukan benar. Menurut firman Allah. Saudara yang saya kasihi. Yang kedua. Mereka dikatakan. Yang pertama adalah persembahkan tubuh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Jadi karunia roh kudus akan diberikan kepada orang yang sudah bertobat. Karena karunia roh kudus ini adalah untuk melengkapi pelayanan Tuhan. Karunia roh kudus tidak diberikan kepada orang yang belum bertobat. Kepada orang yang bertobat ada karunia-karunia roh kudus. Bertobat artinya apa? Meninggalkan dosa. Orang-orang yang mau berkata. Pakailah aku Tuhan jadi saksimu. Pakailah aku Tuhan jadi pelayanmu. Saya percaya. Orang-orang begini diperlengkapi Tuhan. Dalam karunia-karunia roh kudus. Karena karunia roh kudus untuk memperlengkapi pelayanan tubuh Kristus. Sama dengan seorang TNI kita atau pasukan Garuda kita. Diterbangkan ke timur tengah untuk membela satu daerah. Negara. Maka mereka diperlengkapi oleh Republik Indonesia. Ini senjatamu. Ini pakaianmu. Ini semua yang kau perlukan. Terbang. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga. Dia mengutus kita lahir di bumi ini. Ingat kita bukan penduduk. Bumi ini saja. Tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. Alkitab bilang kita adalah warga kerajaan Allah. Yang ditaburkan di dunia ini. Diutus di dunia ini. Tentu dia tahu dunia ini penuh perjuangan. Penuh dosa. Penuh kejahatan. Penuh hal-hal duniawi. Hawa napsu. Maka diutuslah roh kudus. Supaya engkau punya kuasa. Energi kekuatan menolak hawa napsu. Makanya kalau engkau penuh roh kudus. Engkau punya kuasa menolak hawa napsu itu. Pendeta sekalipun bisa jatuh dengan hawa napsu. Pendeta sekalipun. Pengkotba seperti ini pun bisa jatuh dengan hawa napsu. Hawa napsu itu kita kuasai. Bukan hawa napsu yang menguasai kita. Anak gadis, anak muda. Pastikan jaga kekudusan tubuhmu. Karena tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jangan biarkan tubuhmu sembarangan dipegang orang sebelum diberkati. Karena dosa dan seharam di hadapan Tuhan. Kalau tubuhmu dipegang atau dilakukan sesuatu yang lebih lagi sebelum diberkati. Saya rindu setiap saudara. Sadari bahwa tubuhmu adalah baik suci. Ayat ini berkata bertobatlah. Kalau engkau bertobat dan engkau mau berkata aku mau jadi saksi Tuhan. Aku mau jadi pelayan Tuhan. Karunia roh itu akan diberikan kepadamu. Saudara. Bangun hidup pertobatan. Yang terakhir yang kedua adalah hidup untuk saling melengkapi. Ada karunia-karunia yang disebut karunia roh. Yang disebut karunia motivasi. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita lihat powerpoint berikutnya. Next berikutnya. Terus. Nah terus berikutnya. Nah ada karunia motivasi yang diberikan Tuhan karunia roh. Tapi dia berguna untuk membangun gerejanya. Atau untuk menunjang pelayanan. Ada orang lebih kuat karunia bernubuat. Ada. Ada orang karunia melayani. Dia kuat melayani. Ada orang kuat karunia mengajar. Ada orang menasehati. Ada orang kuat membagikan sesuatu. Ada orang punya karunia memimpin dan menunjukkan kemurahan. Seperti tangan kita. Tangan kita dengan kaki kita mana yang lebih hebat? Sama. Mata dengan telinga mana yang lebih hebat? Sama. Satu tubuh tapi berbagai alat untuk saling melengkapi. Tidak ada yang lebih hebat. Bahkan maaf. Anus kita dengan wajah kita ini. Bibir kita ini. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih sering keren lipstiki? Bibir kan? Bibir kan kalian perhatikan kali. Kalau udah masuk kamar mandi dekat-dekat sini kan ada kaca. Dekat-dekat kali pun cerminnya. Kenapa? Karena ingin kau percantik bibirmu. Tapi ingat. Yang tidak kelihatan harus kau perhatikan juga. Anusmu. Makanya sering makan pepaya. Supaya anusmu tidak nangis-nangis. Betulkah ada diantara engkau anak gadis. Anusmu sampai menjerit. Kuduh sakit. Kenapa? Malas minum. Malas makan pepaya. Coba kalau engkau malas minum. Malas makan pepaya. Keras enggak kotoranmu? Keras enggak BAB? Keras. Kalau keras kotoranmu sakit enggak ketika membuang? Bisa enggak dia ambilkan? Paham ya kalian? Bilang sebelahnya banyak minum kau. Jangan bau khosamu. Bilang sebelahnya. Banyak minum dan banyak makan pepaya. Supaya sehat. Itulah. Dia enggak perlu lipstik yang lain. Dia butuh pepaya. Dia butuh banyak minum. Supaya bagus pencernaanmu. Kasian loh orang yang pepaya buang air besar. Ada yang saya jumpai sampai nangis. Mau beranaknya kau? Aku bilang kenapa? Paya kali buang air besar. Saya bilang pasien saya. Akhirnya kami buatlah pakai dulcolax. Pakai pencahar. Kami siram lagi dia. Waduh. Untuk membuang yang satu itu repot kami. Serius? Saya dokter. Karena saya dokter. Membuang yang satu itu kami repot. Karena sudah lima hari dia. Seminggu enggak buang. Bayangkan. Coba bagaimana perasaanmu. Satu minggu kau enggak buang. Panas perut ini. Panas. Perhatikan. Maksud saya antara mulut dengan anus sama. Karena kita lihat dia ini. Oh bagian yang di belakang. Oh kurang terlihat. Justru yang enggak terlihat itu yang kau perhatikan. Dalam doa. Mana lebih penting? Pelayan doa atau kotba di sini? Atau nyanyi di sini? Menurut saya. Justru yang lebih ku perhatikan itu pelayan doa. Enggak kelihatan. Tapi kan semua orang gila-gila di depan. Gilpot. Gila-gila foto. Gila-gila tampil. Saudara. Itulah manusia. Coba. Mana lebih mulia? Saya kotba di sini atau saya membersihkan toilet? Mana yang lebih mulia? Sama atau lebih mulia? Toilet. Sama. Tapi mana yang lebih orang suka? Di mimbar ini atau toilet? Mana orang lebih suka? Main musik di sini atau di toilet? Kenapa di sini? Oh kalian yang bilang ya. Saya lihat orang. Kalian yang bilang. Enggak saya bilang. Orang ketunduk. Orang banyak mau dilihat orang. Mau diperhatikan. Saudara. Semua ada karunia-karunianya. Masing-masing. Nah contoh ya. Saya ambil contoh dulu ya. Katakanlah ini saya pelayan restoran. Pelayan restoran. Di restoran A. Saya bawa makanan. Pernah kalian jumpakan pelayanan buat restoran? Sampai ada berapa lepeannya? Berapa piring kecilnya sampai? Bisa sampai 10? Bisa loh. Tiba-tiba kesandung. Jatuh semua. Nah lihat. Sekitarnya ini banyak orang di restoran. Nanti ada satu orang. Tiba-tiba muncul. Dari antara yang banyak itu. Oh. Kamu. Kamu ambil itu. Kamu ambil itu. Kamu ambil itu. Kamu disana. Kamu ambil pengepel. Kamu sirami ini. Kamu ambil ini. Ini karunia apa? Memimpin. Ya. Karena dia memimpin. Memimpin. Ada orang yang udah jatuh begitu. Dia. Tidak mau banyak ngomong. Langsung dia ambil dia. Dia ambil dia. Kamu banyak kali ceritamu. Entah apa ya. Kamu bilang ambil sana. Ambil sini. Padokoni mah. Entah apa kau bilang. Dia karunia apa? Melayani. Ada orang udah kayak gitu jatuh. Dia justru. Menerangkan lain kali. Kalau bawah itu seperti ini. Ini disini. Ini disini. Dia enggak ngambil. Dia enggak ngambil. Sini, 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 sini. Dia lebih dominan. Bukan enggak ngambil. Ngambilnya dia. Cuma lebih dominan dia menerangkan. Ini sini. Supaya jangan jatuh. Gini buat. Gini. Nah. Lebih apa lagi? Tanganmu agak gini. Tadi kan kau kayak gini ya. Ini karunia apa? Mengajar. Datang lagi dari belakang sana. Biasa itu. Semua orang pernah jatuh. Aku lebih jatuh. Lebih parah. Pecah semua. Enggak ada apa-apa. Kuatkan hatimu ya. Sabar kau ya. Itulah pencobaan bekerja di restoran. Sabar kau. Ini karunia apa? Menasihati. Itu ada naluri dari lahir. Bakat dari lahir. Enggak bisa dibuat-buat itu. Pernah kalian jumpai ada orang di sekolah langsung. Kamu sini ya. Kamu sana ya. Kamu sana ya. Itu karunia memimpin. Ada orang. Karunia melayani. Sibuk makan. Asal ada retreat. Ada cara-cara apa di rumahnya. Pokoknya dia paling sibuk. Bolak-balik. Bolak-balik. Masak. Ada orang duduk aja makan. Betul gak saudara-anak? Karunia apa ini? Karunia menikmati. Dia gak peduli yang lain. Pokoknya makan. Pernah gak kalian jumpai begini? Biasanya panas hati juga kita lihat orang yang begini ya. Emosi kita makin tambah. Oh Tuhan kusiramkanlah sama dia. Soap ini. Karunia yang berbeda untuk saling melengkapi. Saudara. Saudara. Di dalam gereja pun ada yang namanya karunia manifestasi. Di mana kita berikutnya. Maka dikatakan. Ada orang berkata-kata dengan hikmat. Pernahkah saudara mendengar ada orang dengan hikmat dia. Menyampaikan kata-kata enak sekali. Asal dia ngomong itu kita gak sakit hati. Dan mengerti. Pernahkah kau menjumpai orang mengajarmu. Semakin diajari dia. Makin bingung kau. Dan kemudian setelah dia pergi. Mengerti kau. Nah saudara. Berarti apa? Salah karunia. Dia sok mengajari. Padahal dia gak punya karunia. Mengajar. Diajarinya begini-begini. Aduh kita bingung. Lari kemana? Saudara. Ada orang berkata-kata. Ada orang punya karunia iman. Ada orang menyembuhkan. Ada orang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Ada orang dipakai Tuhan untuk mucijan. Ada orang dipakai Tuhan bernubuat. Ada orang dipakai Tuhan membedakan roh. Berbahasa lidah. Menapsirkan bahasa lidah. Menapsirkan bahasa lidah. Bagi orang yang punya karunia itu. Maka itulah membangunkan jemaat. Kalau tidak ditapsirkan. Membangunkan diri sendiri. Dalam kitab 1 Korintus 14.4. Berbahasa roh tanpa ditapsirkan adalah membangun diri sendiri. Jadi kenapa saya disini berbahasa roh kadang? Karena saya perlu membangun diri saya sendiri. Bagaimana saya membangun kalian kalau saya tidak membangun diri saya? Nah sebagusnya bahasa roh setara pribadi gunakan di kamar. Di tempat-tempat yang tertutup. Tidak untuk dipamerkan. Tetapi ketika ada di ibadah seperti ini. Engkau bolehkah berbahasa roh? Boleh. Tapi bahasa rohmu itu membangunkan dirimu. Bukan membangunkan orang lain. Dan ketika engkau berbahasa roh. Tertib. Engkau bisa mengendalikan polumenya. Engkau tahu dimana menggunakannya. Sehingga tidak agak lain hidupmu. Karena ada orang. Dia sepertinya dipenuh kali dengan roh kudus. Mau ke gereja aja. Dia buka lemarinya. Roh kudus baju mana mau aku pakai? Yang ini kemarin udah begini roh kudus. Ngalah. Yang bisa natural, natural. Nggak perlu. Nanti kalau kau beli rujak sama orang. Jual rujak. Kemudian dia nanya samamu. Beli apa dek? Sebentar. Aku nanya roh kudus. Roh kudus mana? Oh dua. Dua itu nenas. Kau salah. Nanti yang punya rujak bilang agak lain kau dek. Betul nggak? Jadi orang yang penuh roh kudus bukan makin agak lain. Makin relevan. Makin tertib. Makin teratur. Saya pengkotbah gereja Okumene. Full. Banyak jadwalku di gereja Okumene. Banyak jadwalku di gereja tradisional. Kenapa? Aku tahu menggunakan itu di mana. Ketika aku pribadi. Ketika ada gereja lokal. Silahkan. Tapi nggak perlu aku tiba-tiba di dalam STM lingkungan. Tiba-tiba aku berbahasa roh di tengah-tengah mereka. Pasti mereka bilang agak lain sama tahun. Katanya, kan betul nggak? Pasti aku dia bawa nyala keluar. Karunia bahasa roh itu membuat saya tertib. Disiplin. Tahu saya di mana menggunakannya. Ingat, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Sehingga karunia bahasa rohnya. Asal saja. Atau justru buat itu sandongan. Tetapi, kalau engkau dapat dari roh kudus. Engkau jangan takut. Itu menguatkan dirimu. Dan yang paling penting. Roma 8-14. Engkau dipimpin roh kudus. Yang lebih penting. Galatia 5.22-23. Engkau menghasilkan buah roh kudus. Engkau penuh kasih, kesabaran, kemurahan hati, ketaatan. Engkau ada penguasaan diri. Itulah bukti bahwa engkau dipenuhi roh kudus. Maka orang yang penuhi roh kudus, hidupnya jauh lebih tertib dari orang lain. Buah roh kudus itulah buktinya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih.